Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Night Parasite Testi Misteri Sebelum lanjut Kita ngobrol salam bintang ke kamu untuk malam hari ini Jangan lupa subscribe youtube channelnya Arden Radio Share like, komen jika kamu suka video ini Dan satu lagi ingat Jangan nonton Night Parasite Testi Misteri ini Sendirian Dan sekarang di Night Parasite Testi Misteri Gue ada barengan sama Zara Lila Apa kabar? I'm good, how are you kak? Oh I'm good, sure Ini Night Parasite kok mau ketawa-ketawa ya? Gak apa-apa, kalau gak aku mah santai aja Oke santai aja Anyway, congratulations ya single barunya Thank you Anak sekolah Betul Dan ini jadi track of The Week di Arden Radio Really? Iya, satu minggu full saat baru rilis itu Kita jadi track of The Week Indonesia Oh, thank you Arden Aku masih anak sekolah Satu S.M.I Enak, enak Sebelum nanti kita ke cerita-cerita serem ya Kenapa sih ingin bawain lagu Anak sekolah itu untuk jadiin single? Kan mungkin itu lagu yang Udah cukup lama ya sebenarnya ya Lagu lama kan itu kan Lagu itu Aku pengen bawa mungkin karena Selain itu It was really really famous at that time And until now Tapi selain itu aku juga ngerasa kayak Anak-anak sekarang tuh emang juga harus tau Bahwa Making songs at that time Is much more harder Than now Kayak jujur kayak Kalau kakak nanya Ya aku bisa buat lagu ya bisa Bisa diulang ya bisa Tapi kalau judul kan enggak Bener kan Mereka harus pake tapes Segala macem Ya, pita ya Ya, so it was for me It was quite an honor Dan aku pun juga As a gen Z Udah harus respect gitu Oke Jadi salah satunya adalah untuk Respect sama karya-karya lama gitu ya Yang memang ketika Dibuatnya itu Enggak kayak sekarang Serba digital gampang Salah ulang aja udah Betul Refnya Copy paste aja Bisa-bisa gitu ya Betul Tapi kalau dulu kan Langsung sekali main Wow, nice Keren anak sekolahnya Tapi ngomongin anak sekolah Pasti banyak cerita-cerita Anak-anak sekolah Kalau di sekolah-sekolahannya Sering gak sih Kamu denger kayak Sebuah fenomena Kata-kata kayak Sekolah gue dulunya Bekas rumah sakit nih Kamarnya Kelasnya bekas kamar mayat Kayaknya semua sekolah Sering disebut kayak gitu Sekolah aku kebetulan itu Kebetulan itu juga? Iya Kebetulan itu But it's not it's a horror Tapi Mau aku ceritain sekarang Seri dong So ini kejarin ini tuh Horror aku Bukan di sekolahan Justru bukan di sekolahan Tapi syutingan aku Oke Syuting lokasinya sekolah? Enggak Lokasinya di Ngawi Di Ngawi Yang itu Apa Lupa lagi aku Benteng Oh Benteng Belanda gitu Yes Oke So Pas itu tuh I was basically Shooting Buat film kontil anak Aku jadi seorang kamel Yang Mungkin buat teman-teman yang udah nonton Aku tuh Scene-nya tuh Awal scene Dimana aku lari Dan aku dikejar Sama kontil anaknya Lokasi syutingnya tuh Jam 3 pagi Beneran jam 3 pagi syutingnya? Jam 3 pagi Jam 3 pagi Aku tuh stand by Dari jam 2 Mungkin at that point Nobody The production Was kind of Apa ya Mungkin karena dari situ Aku juga scene-nya sedikit Dan mereka pun juga agak sibuk kan om Ya 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 Aku panggil om atau kakak nih Bebas Kakak aja ya Oke boleh Dan abis itu They didn't really Perhatiin aku Ya wajar sih om Karena pada Mereka setting Hektik lah Subuh juga kan Dan aku pun Anaknya udah bete Ini udah jam 2 Fight aku jam 5 pagi Baliknya ke Jakarta Karena the next day aku udah manggung Udah bete banget gitu loh Belum take Belum take Oke Akhirnya jam 3 pagi kita take Itu di sarang kontilanaknya Di sarang kontilanaknya Maksudnya literally Di tempat itu sarang kontilanaknya Iya Kamu tau dari mana itu sarang kontilanak They told me Oh They told me They told me Ini tempat ini sarang kontilanak loh Kamu syutingnya disini gitu Iya God Jadi kayak They didn't really tell me though They just say It was a rumor Oke Kayak Ini emang beneran sarang kontilanaknya Ada rumors gitu loh Oke Kayak iya ini sarang kontilanaknya loh Gini 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 Gitu Aku kayak Wow Lu ngomongnya enteng banget Iya Sementara aku yang syuting disitu Gue yang harus teriak Gue yang harus Disling lah Kan kontilanaknya ditarik kan Disling Iya oke Sendiri berarti ya Sendiri Wah sendiri And nobody was supposed to be there Gitu Jadi tuh konsep itu Bentengnya Walls Dan disini ada kayak Pohonnya Pohonnya tuh gede Di atas tuh Dikek Biarin gitu Jadi ada kayak Sesajen Apa sih sesajen ya Oh saajennya Ya Memang disimpan disitu Memang disimpan disitu Itu saajen buat Syuting atau Enggak Oh emang Emang disitu Bukan properti berarti ya No it wasn't Karena aku syuting At 3 am in the morning Aku udah mulai ngantuk It was sebelum pandemik So I was still 13 Aku sekarang kan udah 16 Terus tiba-tiba Pas break shooting Disuruh minum Disuruh minum Aku lihat kesamping sana Aku lihat kesini Tiba-tiba ada This one man Dia rambut panjang He didn't have eyes Dia cuma punya satu mata Dan Itu kayak shining Sembering splendid Gitu matanya Gak itu kamu lihat Jelas cowok itu Iya I don't know Ya cowok Matanya satu Matanya satu It was shining Iya Jauh Jauh Awalnya jauh Aku gak Aku gak liat lagi kan Tapi aku penasaran nih Aku ngerti kayak Ini apa nih Kok Kok kayak Aneh gitu kan Kamu ngerasa itu Bagian dari film juga atau gak Enggak Karena itu udah break Oh oke It wasn't supposed in the film Terus aku lihat sini lagi Akhirnya dia kayak pindah Dia kayak makin deket Hah Wow Merinding Terus Dia makin deket Dia makin deket Abis itu Aku gak ngeliat lagi kan I didn't know to anyone at that point Karena aku ngerasa kayak If I talk about it Takutnya dia kayak Ngerasa terdengar gitu Iya Ngerasa kayak Gitu ya Iya kayak Oh lu ngomongin gue Gitu Lu tau ada gue nih Iya Terus abis itu Akhirnya aku Aku diem Aku tetep jalan Aku positif-positif Terus gitu kan Because I didn't really wanna talk about it Dan aku anaknya Emang gak suka horror Suka? I don't like it horror Gak suka? Gak suka horror Mau film horror Tentang setan Thriller Aku gak suka Gak suka Gitu Dan ditambah aku harus main film horror Di sini Challenge aja lah Buat lu Iya Terus akhirnya Aku ngeliat lagi kan Terus udah mulai shooting Everything was okay Udah selesai gitu kan Dan Tiba-tiba sih Kuntul anaknya Yang Jadi kuntul anaknya itu Talentnya ya? Iya talentnya Dia diem Dia diem Habis itu ada kayak wangi-wangi gitu Wangi? Iya kayak Smells weird gitu loh Oke Kayak gitu Mampir Pas dia tiba-tiba di belakang aku Oh Terus udah selesai shooting kan Udah selesai shooting Aku balik Aku udah hapus makeup Pas mau balik Tiba-tiba Ternyata ada Masih ada shootingan Dan ternyata There's this one guy Aku gak tau siapa Mungkin suami pemainnya He only had one eye He only had one eye Oke And dia namutnya panjang Juga Tapi And he kept looking at me Wow He kept looking at me Dia kayak Kayak gini nih Ngeliatin terus Ambil aku pulang Di dati terus Se-freak gitu ya Serem gitu Iya Terus abis itu Terus abis itu Akhirnya setelah shooting After everything was done It was wrapped Oke Pas kita lagi promo Keternak ini Aku nanya Kayak Eh Itu Suaminya siapa ya Yang Yang Who only had one eye Gitu-gitu Kayak Hah Gak ada kok Oke Gak ada kok yang punya one eye Gitu-gitu Terus Terus Yang kemarin gue liatin Siapa Terus abis itu Kayak Abis itu aku cerita kan Kayak Enggak orang gak ada Orang Apa Nobody's there Orang crew aja Gak ada yang punya rambut panjang Semuanya pendek Apalagi ini cowok gitu ya Apalagi ini cowok Gitu Terus kayak Oke Yang kemarin gue liatin Siapa Gitu kan Sama di Sama syuting itu Tapi dia Bajunya gimana ya Kamu liat itu Bajunya Baju biasa Biasa aja Orang Jakarta Bisa kayak kita Pake jeans Gitu-gitu Cuma dia Matanya satu Matanya satu Oke Dan disitu kamu kayak pas mau balik Masih ngerasa Oh ternyata Orang gitu ya Ternyata Suaminya siapa Iya Tapi pas aku syuting si kuntil anak itu Orangnya itu baru dateng So after I finish doing my I just finish removing my makeup Orangnya itu baru dateng Weird Orangnya itu baru dateng Orangnya itu baru dateng Ini Ngeri Isn't it weird Weird lah Iya Orangnya itu baru dateng Sebelumnya kamu liat Dan itu matanya nyala-nyala Iya nyala-nyala Dan dia bahkan lebih kayak Coming closer gitu Terus tiba-tiba yaudah Dan ketika ratanya gak ada siapa-siapa Gak ada yang tau siapa Gak ada Ngeri Terus kayak Terus ternyata Yang dateng siapa Itu untung matanya satunya gak di tengah ya Iya 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 Kalau gitu kayak Cyklop gitu Serem lagi gitu kan Ternyata Oke Ngeri sih Itu di salah satu benteng Di sana ya Iya Tapi that was my first ever Ever like experience Something horror Iya Dan kamu gak suka horror ya Iya Jadi tamas Karena aku lagi reading film horror Film horror lagi sekarang Iya Jadi If I come here again If there is another episode of this Aku gak dita Boleh 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 Ceritain ya Ceritain ya Tapi ntar dulu Sebelum kita closing nih Apa sih yang bikin Lo tuh gak suka You don't even like horror Thriller Apa Apakah ketika lo nonton Lo akan terus kebayang-bayangnya Atau adegannya Atau sosoknya Yang sebenarnya lo gak suka Takut atau apa Because I overthink a lot of things Oke Aku anaknya suka Iya Aku suka overthink Kayak tiba-tiba aku cuci muka Aku abis film Malesi gitu Iya aku cuci muka Terus kayak Aku gak pengen buka mata gitu Jadi aku langsung Langsung jalan ke kamar Rasanya Jadi aku anaknya Emang overthink a lot Oke Suggestinya tinggi ya Iya Suggestinya tinggi Oke So sometimes I feel like I'm not even meant For a horror thing Oke Banyak teman-teman aku yang kayak It's just a film No it's just not a film I think A lot of things Iya Iya Suggestinya tinggi banget ternyata Jadi aku mendingan main film horror Daripada aku harus nonton film horror Iya Abis main film Gak ditonton Iya Bahkan gak Aku tonton Pas film Kuntanak itu gak nonton Udah lah Udah lah Main aja udah gitu Oke Oke Wow Luar biasa Tumpah tangan buat Zara nih Gokil ceritanya nih Oke Oke Nice to talk with you ya Terima kasih banyak Zara Nanti kalau misalnya Kamu udah beres Shooting film horror selanjutnya nih Tapi gak bisa di spoil ya Judulnya Belum Belum bisa ya Nanti kalau udah Release Ini releasenya gapan tahun depan Maybe tahun depan Oke Kita tungguin aja ya Semoga ada cerita serem lagi nih Di benteng yang berbeda Apakah sekarang yang dia lihat Sosok apa nih Kalau itu kan matanya satu Karena ada sosok juga yang pernah aku lihat Itu banyak matanya justru Se wajah-wajah itu mata Di salah satu rumah sakit yang Terbengkalai di Bandung lah saat itu Terus Ya itu di tangga Situ Jadi lu bayangin Ya ini sosok yang lumayan aneh Makanya ketika lu bilang Sosok mata satu ini Ya itu kan gak umum ya Maksudnya kan umum ketika lu lihat Ya udah lah kuntir anak Ada pocong gitu kan Iya Hal yang umum Dan sosok-sosok yang gak umum ini Ternyata memang ada gitu Matanya satu doang Kayak orang biasa Tapi aku dari dulu I believe in ghost You believe in ghost? I believe in ghost Gaib gitu ya Iya karena aku merasa kayak Emang kita disini tuh gak hidup Cuma sebagai manusia Oke Baik in other dimensions And I feel God Gak cuma buat kita doang Bener gak sih? Bener bener That's what I think personally Jadi kayak Kalau misalnya ada ya ada Tapi I just never seen one Oke Then that was my first time Oh kayak oh Dan gak mau lagi Dan gak mau lagi Oh kayak oh emang it's real Oke gitu Wow Semoga gak Tapi kalau ada Cerita lagi ya Oke thank you very much Zahra Thank you for having me Terima kasih udah nonton Nightmareside Testi Misteri Malam hari ini Jangan lupa request lagunya Zahra yang baru ya Anak sekolah di Arden Radio 154.9 FM Bisa streaming di ardderradio.com juga See you next week Stay going to love me Jangan nonton Nightmareside Testi Misteri ini Sendirian Assalamualaikum